You don't have a decision You don't have a decision You don't have a decision And enjoy this video Film dimulai dengan memperkenalkan Seorang bernama Jack Yang suatu ketika saat di tengah jalan Ia pun bertemu dengan seorang wanita Dimana wanita ini meminta pertolongan Karena mobilnya yang mengalami kendala ban bocor Namun karena donkrak milik si wanita ini rusak Ia pun tidak bisa mengganti ban mobilnya Sehingga Jack yang tidak bisa berbuat apa-apa Memilih untuk menyarankan kepada si wanita Agar memperbaiki donkrak tersebut Di sebuah bengkelas Yang jaraknya agak begitu jauh dari tempat ini Dimana si wanita pun akhirnya meminta kepada Jack Untuk mengantarkannya ke tempat bengkelas tersebut Setelah selesai memperbaiki donkrak tersebut Si wanita ini meminta kepada Jack Untuk mengantarnya kembali Dan tanpa ragu Ia juga meminta Jack Untuk sekalian menggantikan ban mobil miliknya Sehingga membuat Jack agak merasa sedikit kesal Karena telah disuruh-suruh oleh si wanita Namun Jack pun tetap berusaha sabar Dan memenuhi keinginan si wanita tersebut Yang mana kekesalan Jack ini semakin memuncak Tatkala donkrak yang ia gunakan Tiba-tiba saja kembali rusak Sehingga membuat Jack enggan untuk melanjutkannya Dan berniat untuk segera pergi meninggalkan si wanita Namun si wanita yang tak tahu diri ini Berusaha untuk menahan Jack Dan memohon lagi Agar Jack mau kembali mengantarkannya ke bengkel tersebut Tetapi karena si karakter wanita ini memang ngeselin Dan bukannya berterima kasih Udah dianterin gitu ya Bolak-balik sampai dua kali Saat di tengah jalan Ia justru menyindir si Jack Dan mengatakan Jika untung saja Jack ini bukanlah orang yang jahat Yang mana orang sebaik Jack ini Pasti tidak mungkin bisa membunuh seseorang Karena terlalu takut dan pengecut Mendengar ucapan tersebut Sontak membuat Jack langsung ngadat Dan tiba-tiba Untuk kemudian Jack pun menyimpan tubuh si wanita ini Ke sebuah tempat gudang peningin miliknya Yang sebelumnya telah ia beli Dari toko pizza yang sudah mengalami bangkrut Dimana Jack juga tidak lupa Untuk membersihkan fannya Dan menyimpan mobil si wanita tadi Untuk menghilangkan jejak Pada titik ini kita pun akan dibawa Untuk mengenal lebih jauh lagi Tentang siapa Jack ini sebenarnya Yang ternyata dia adalah seseorang Yang sangat begitu menyukai seni Dan berprofesi Sebagai seorang arsitek Dimana Jack juga memiliki Kepribadian ganda Dan sering berbicara sendiri Dengan teman hayalanya Yang ia panggil dengan nama Verge Tidak hanya sampai sini Jack juga memiliki Ruwayat gangguan mental Yang dalam bahasa medisnya itu Disebut dengan OCD Atau Obsesive Compulsive Disorder Dimana pengidapnya Akan memiliki pikiran yang berlebihan Dan berperilaku repetitif Sehingga menimbulkan gangguan Obsesif, kompulsif Dengan pikiran yang tak masuk akal Pasti kalian bingung ya Jadi intinya Jack ini Gak bisa gitu Kalau liat hal yang berantakan Seperti cucian piring numpuk Terus cucian baju numpuk Sampai cangcut ada dimana-mana Kalau liat kayak gini Sama dia teh Pasti langsung dibersihin Yang mana kalau Jack tidak melakukannya Maka Jack akan merasa Sangat cemas dan ketakutan Sehingga Jack seringkali Selalu membersihkan Setiap jengkal area Yang habis ia gunakan Agar selalu terlihat Bersih, rapi, dan seimbang Sampai sini Gua anggap antum semua Udah paham lah ya Lanjut Setelah kasus pembunuhan Pertamanya tadi berhasil Jack mulai terobsesi Untuk melakukannya lagi Karena Jack mulai menikmati Perasaan senang Saat selesai menghabisi Nyawa korbannya Dimana ia sudah memilih Target selanjutnya Yang merupakan seorang emak-emak Dan telah mengamati Si korban Dalam beberapa hari ini Saat dirasa Waktu sudah tepat Jack pun mulai Menjalankan aksinya Dengan berpura-pura datang Sebagai seseorang Penyedia jasa asuransi Dimana Jack sudah Mengataui betul Jika si emak-emak ini Baru saja Ditinggal modar Oleh suaminya Dan menerima Pensil sang suami Sebagai penunjang kehidupannya Gimana Jack memberi sebuah penawaran Jika uang pensiun tersebut Bisa ia tingkatkan lagi Sehingga membuat si emak-emak ini Tergiur Dan mengijankan Jack Untuk masuk ke dalam rumahnya Tapi tiba-tiba Saat melihat ada celah Tanpa ragu Jack pun Menggunakan kesempatan ini Dan langsung memodarkan Si emak-emak ini Dengan mencekiknya Dan tidak lupa juga Jack membersihkan TKP tersebut Untuk menghilangkan sidik jarinya Setelah selesai membersihkan TKP Maka Jack pun bergegas Untuk pergi Dan membawa tubuh si emak Untuk dibawa Akan tetapi Saat semua sudah beres Dan ia akan Segera kembali Gangguan mental OCD Jack pun Kembali muncul Sehingga membuat ia cemas Dan kembali masuk Untuk memastikan pikirannya Namun apa yang dia pikirkan itu Sebenarnya tidaklah nyata Sebab kecemasannya ini Hanyalah sebuah delusi Sehingga Jack yang ingin Membuang jauh pikirannya itu Justru semakin membuat dirinya cemas Hingga Jack harus berulang-ulang kali Masuk ke dalam rumah tersebut Dan memastikannya Hingga pada akhirnya Setelah beberapa kali Melakukan hal gak jelas tadi Jack yang akan Benar-benar segera pergi Seketika melihat Ada mobil polisi Yang sedang berpatroli Sehingga membuat Jack Langsung bergegas Untuk menyembunyikan tubuh si emak Di dalam semak-semak Yang mana Hal ini menarik perhatian Si pak polisi Dan langsung mendatangi Jack Untuk melakukan pemeriksaan Tidak menemukan apa-apa Maka polisi ini Mengajukan beberapa pertanyaan Tentang siapa Jack ini Dan apa yang ia lakukan disini Gimana Jack pun menjawab Jika sedari tadi Ia telah menunggu temannya Yang tak kunjung kembali Dan meninggalkan rumahnya Dalam keadaan tak terkunci Mendengar ucapan Jack Tentu saja membuat Sang polisi ini Menjadi penasaran Dan masuk ke dalam rumah Untuk memastikan perkataan Jack Dimana pada saat itu juga Jack langsung kabur Dan membawa tubuh si emak Dengan cara diikat ke mobilnya Yang tanpa sadar Jack justru meninggalkan Sebuah jejak darah Akibat tubuh si emak Yang terseret di sepanjang jalan Sehingga hal ini Seketika membuat ia Menjadi panik Namun tiba-tiba Turunlah hujan Dengan begitu sangat Amat deras Yang mana secara Tidak langsung Hujan ini membantu Jack Dan menghapus jejak tersebut Yang pada akhirnya Membuat Jack kembali Merasa tenang Aman dan nyaman Setelah beberapa kali Melakukan serangkaian Pembunuhan Jack pun semakin mahir Dan berani Dalam melakukan aksinya Hingga pada suatu titik Jack yang dengan sengaja Menabrak seorang wanita Di tengah jalan Dimana tanpa rasa takut Ia memasukkan tubuh Si wanita itu Kedalam mobilnya Masih belum merasa puas Maka pada saat itu juga Jack pun lanjut Mendatangi seorang wanita Yang entah etateh sahak Dimana tanpa ampun Jack membuat modar Si wanita tersebut Dan mengambil beberapa foto Untuk ia jadikan Sebagai kenang-kenangannya Pada titik ini Kita akan diperlihatkan Jika Jack ini Telah memiliki Seorang wanita Dan telah dikaruniai Dua orang anak laki-laki Yang mana pada momen ini Jack sedang mengajak Kedua anaknya Untuk sedikit belajar Tentang tata cara berburu Namun beberapa saat kemudian Antum pun akan dibuat terkejut Karena bagaimana mungkin Jack yang mengajak Istri dan anaknya Kesini bukanlah Tanpa sebab Karena dibalik itu semua Ternyata Jack memiliki Rencana yang cukup gila Dengan membunuh Kedua anaknya Dan istrinya Namun anehnya Setelah selesai Beberapa hari Melakukan hal tersebut Jack yang merasa Agak sedikit sedih Mencoba untuk menegakkan Kembali mayat Anaknya yang sudah Terbujur kaku Dan membuatnya Seolah-olah jika Anaknya tersebut Masih hidup Terbujur kaku Terbujur kaku Sin pun kemudian berpindah Dengan memperlihatkan Jack yang sedang Mendatangi seorang wanita Yang jika bisa kita nilai Kalau wanita ini Sepertinya adalah Seorang lumba-lumba malam Dimana mereka berdua Menghabiskan malam tersebut Dengan bercerita Satu sama lain Hingga pada satu titik Jack yang secara jujur Mengatakan jika dia Adalah seorang pembunuh Dan telah merenggut nyawa Hingga berkisar 60 orang Setelah mendengar Ucapan si Jack Ya tentu saja dong Si wanita ini Nggak percaya begitu saja Dan menganggap Jika Jack adalah Orang yang aneh Dan terkesan Apa yang Jack ucapkan Barusan Tidak sebanding dengan Penampilannya Yang nampak begitu culun Hingga pada akhirnya Jack pun ingin Membuktikan ucapan tersebut Yang mana Jack langsung Berdiri dan Mengingat tubuh si wanita Untuk kemudian Jack pun tidak Segan-segan Membunuh si wanita tersebut Namun di satu sisi Ternyata Jack masih memiliki Satu obsesi lainnya Yang mana Jack sangat ingin Sekali membangun sebuah rumah Dan mulai mempersiapkannya Dengan membeli sebuah tanah Terlebih dahulu Untuk kemudian Jack pun mulai membuat Rumah idamannya Yang telah ia rencanakan Selama ini Namun Entah apa yang ada Di pikiran Jack pada saat itu Tahap yang pasti Jack kelihatan Tidak begitu puas Dengan rumah yang ia bangun Hingga akhirnya Jack pun memutuskan Untuk merusak Pondisi rumahnya tersebut Di insiden terakhir ini Kita akan melihat Jika semua yang akan Jack lakukan Sudah semakin liar Dan tak terkendali Dimana ia menculik seorang pria Yang ternyata merupakan Seorang tentara Dan langsung memaksanya Untuk masuk ke dalam Ruang pendingin miliknya Saat berada dalam ruangan Kita akan melihat Begitu banyak tubuh Orang-orang yang telah ia bunuh Namun masih terlihat Ada beberapa orang Yang masih hidup Yang kemudian Jack pun menempatkan Si pria tadi Bersama kumpulan-kumpulan Orang tersebut Dan Antum tahu Apa yang akan Jack lakukan Ya Ternyata Jack ingin sedikit Bereksperimen Bila mana ia menebak Sebuah sniper Dari jarak segitu Apakah kira-kira pelurunya Bisa menembus semua kepala mereka Itulah yang ada Di pikiran Jack saat ini Dan tanpa disadari Si pria militer Yang memang sudah paham betul Mengenai semua peluru Pun mengatakan Jika peluru yang Jack pakai Hanyalah sebuah peluru biasa Dan peluru tersebut Tidak mungkin bisa digunakan Untuk menembus kepala mereka Jack yang sadar Jika omongan si pria itu Memang benar adanya Maka Jack pun langsung Bergegas mendatangi temannya Yang memang sering Menyediakan peluru Untuk Jack Dan mengetahui Semua tindak tanduknya Akan tetapi Saat tiba disana Jack pun langsung Ditodong menggunakan pistol Oleh temannya tersebut Yang mana temannya ini Mengatakan Jika baru saja Ada polisi Yang mendatangi rumahnya Dan telah mengetahui Semua perbuatan Jack Sehingga Para kepolisian Telah bersiap Untuk menangkap Jack Agar bisa segera Dimasukkan ke dalam penjara Merasa tak ingin terlibat Maka temannya tersebut Pun melaporkan Kepada pihak kepolisian Untuk segera datang Ke tempat ini Agar mereka bisa Segera menangkap Jack Dimana Jack yang merasa Sangat kecewa Karena telah dihianati Maka secepat mungkin Jack pun mencocol Leher temannya tersebut Dengan menggunakan pisau Yang ia pegang Untuk kemudian Ia mengambil Sebuah peluru Yang memang ia cari Dari awal Dimana ia juga Mengelabui polisi Yang datang ke tempat ini Dan menghesot Kepala polisi tersebut Tanpa pikir panjang Jack pun langsung Kembali ke tempat Persembunyiannya Dengan menggunakan Mobil polisi Yang telah ia buat Modar tadi Dan sekembalinya disana Jack pun kembali Melanjutkan tujuan awalnya Dan bersiap Melakukan eksperimen Yang ia inginkan Tapi lagi-lagi Hal ini terkendala Tatkala jaraknya Yang terlalu dekat Sehingga membuat Bidikan pistol tersebut Agak sedikit ngeblur Dan mengharuskan Jack Untuk membuka ruangan Di belakangnya Agar Jack bisa Agak sedikit mundur Dan membidik Lebih jelas lagi Dan betapa terkejutnya Jack saat ia melihat Seseorang yang duduk Di pojokan Layaknya penampakan Dimana Jack langsung Bertanya tentang Siapa orang ini Sebenarnya Si kakek pun menjawab Jika dia adalah Verge yang selama ini Selalu menemani Jack Dan selalu menjadi Teman curhat Jack Dan jika kalian masih ingat Saat gua singgung Di awal film tadi Jika Verge ini adalah Teman hayalan Yang sering diajak Bicara oleh Jack itu sendiri Lalu Verge pun menanyakan Perihal apa yang Akan Jack lakukan selanjutnya Dan kenapa Alasan Jack tidak melanjutkan Untuk membuat rumahnya Yang mana jawaban ini Ditanggapi dengan santai oleh Jack Jika sepertinya Tidak ada satupun Bahan bangunan Yang cocok untuk Membangun rumah Yang ia impikan Hingga akhirnya Jack pun memutuskan Untuk berhenti Membuat rumah tersebut Dan kalian tau Apa masukan Yang diberikan oleh Verge? Ya Verge pun menyarankan Kenapa Antum gak coba Buat rumah Dari tumpukan mayat Yang tergeletak disana Siapa tau aja kan Ini bahan bangunan Yang Antum cari selama ini Maka setelah Mendengar ucapan tersebut Jack pun langsung Betul-betul Mengerjakannya Dan membuat Sebuah mahakarya Yang anti-mainstream Dan terciptalah Sebuah rumah yang terbuat Dari tumpukan manusia Yang telah menjadi Korban-korbannya tersebut Saat sedang menikmati Mahakaryanya Di saat yang bersamaan juga Datanglah beberapa polisi Yang sudah mengetahui Keberadaan Jack Akan tetapi Verge pun langsung Mengajak Jack Untuk pergi dari sana Dengan melewati Sebuah lubang Yang mengarah ke suatu tempat Akan tetapi Sesaat sebelum Jack melompat Ia pun sempat Terkena sebuah tembakan Walaupun begitu Ternyata Jack masih bisa hidup Dan kini sudah berada Di suatu tempat Yang agak aneh Hingga pada akhirnya Tibalah mereka Di suatu jembatan Dimana Verge memberitahu Jika apa yang ia lihat Di bawah sana Adalah neraka Sedangkan di jalan Yang diseberang sana Adalah jalan untuk Menuju surga Dan ini Adalah jembatan Sirotol Mustakim Lalu Jack pun Kembali bertanya Apakah aku bisa Pergi ke sana Untuk kemudian Verge pun menjawab Ya tutup bisa Agak tetapi Untuk menuju ke sana Jack harus memanjat Melalui tebing-tebing Yang ada di samping mereka Dimana Verge juga Mengatakan Jika sampai saat ini Tidak pernah ada Satu orang pun Yang bisa melewati Tebing tersebut Namun dengan rasa Arogannya Jack pun tetap Berniat ingin melewatinya Yang mana akhirnya Verge pun mengucapkan Pamit undur diri Dan mempersilahkan Jack untuk Segera pergi Tapi tiba-tiba Bye Verge Ya Jack pun akhirnya Tidak berhasil Melewatinya Dan jatuh Masuk ke dalam Neraka Modar takus ya Menurut gue pribadi Film ini Benar-benar cukup absurd Dan mungkin Sebagian dari kalian Bertanya-tanya Apa maksud Dibalik adegan Terakhir film tadi Jadi kalau menurut Gue pribadi Mungkin itu adalah Gambaran perjalanan Jack yang sebenarnya Sudah tewas Akibat terkena tembakan Oleh polisi Yang mana Verge ini Memandu Jack Untuk menuju neraka Karena dosa-dosa Yang telah Ia lakukan Selama ini Namun Saat di akhir perjalanan Jack yang sombong Dan merasa tidak bersalah Akan perbuatannya Selama ini Masih merasa Jika sebenarnya Dia ini layak Untuk masuk ke dalam Surga Tapi pada dasarnya Itu semua Tidaklah mungkin terjadi Karena yang maha kuasa Pasti tidak akan mau Jika melihat Makhluk ciptaannya Yang penuh dengan dosa Masuk ke dalam Surganya yang Begitu indah Maka dari itu Akhirnya Jack pun Harus terjatuh Dan masuk ke dalam Neraka Untuk bertanggung jawab Atas semua dosa-dosanya Tersebut Oke mungkin Sekian dulu video dari gue Jika gue ada salah kata Mohon dimaafkan Karena kesempuruhan Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala Serta gue juga Mengucapkan terima kasih Kepada kalian Yang menonton video ini Hingga akhir See you In the next video Tetap tanang Tetap chill Bye-bye Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih.